Bocah tak berguna, meskipun kau memiliki tubuh sembilan yang ilahi, kau belum mencapai tahap pencapaian agung. Mengenai tubuh Raja racunku, bahkan seorang suci pun akan mundur setelah melihatnya, apalagi dirimu. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Tangan sepuluh ribu racun. Sambil berbicara, Yi Chen melambaikan tangannya dan berubah menjadi seekor laba-laba surgawi, menyerbu mendekat. Lin Xuan menyerang dengan tangan emasnya, menghalangi lengan laba-laba itu. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening saat menyadari bahwa apinya sedang terkikis. Dentang. Suara rendah terdengar, racun itu menembus api dan mencapai tubuhnya, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Tubuh sembilan yang ilahi berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tanda-tanda di atasnya meredup. Mengerikan sekali. Su Chen melambaikan tangannya dan memaksa lawannya mundur. Namun, lawannya terus menyerang. Lengan laba-laba, ekor kala jengking, dan taring ular berbisa. Tubuh ke labang. Kulit katak. Setiap bagian tubuh lawannya sangat beracun. Bahkan seorang Sein Agung akan mati jika mereka menempatinya. Oleh karena itu, lawannya tidak menghindar sama sekali. Dia langsung menyerang Su Chen. Bocah? Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Yi Chen mencibir. Dia menekan Lin Xuan. Bagus sekali. Orang-orang di pavilion Tian Sui bersorak. Orang-orang di keluarga nalan menghela nafas lega. Kali ini, seharusnya tidak ada kecelakaan, kan? Lin Xuan dipukuli hingga tubuhnya bergoyang dan mundur ke tepi medan perang. Cahaya dingin muncul di matanya. Kamu memiliki kekuatan. Kau benar-benar bisa menekanku. Kau layak mendapatkan kekuatan penuhku. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Lin Xuan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lelucon macam apa ini? Tubuh sembilan yang ilahinya sudah ditekan. Apakah dia punya kartu truf yang lebih kuat? Tetapi bagaimana itu mungkin? Tubuh ilahi sudah menakjubkan. Apalagi yang lebih menakjubkan. Yi Chen juga tertawa terbahak-bahak. Bocah, jangan menipu dirimu sendiri. Meski memiliki fisik terkuat, kau bukan tandinganku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Bagaimana seekor semut bisa mengetahui luasnya dunia? Lin Xuan mendengus. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik. Niat membunuh yang tajam menyeruak dari matanya, lalu dia berubah menjadi petir dan menyerbu. Tubuh sembilan yang ilahi bahkan lebih mengerikan. Tak ada gunanya. Sepuluh ribu racun turun. Yi Chen mencibir. Tubuhnya bergerak, dan hukum racun berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti segalanya. Itu sudah cukup untuk meracuni orang bijak agung manapun hingga mati. Lin Xuan langsung diselimuti. Tidak bagus. Bai Susu dan yang lainnya langsung tegang. Pertarungan telah usai. Penatua Tian Sui berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kabut hitam terkoyak, dan tinju Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya. Seolah-olah enam dunia telah muncul antara langit dan bumi. Dengan suara ledakan, Yi Chen terlempar, tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sudah membusuk menjadi semakin mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Tian Sui tiba-tiba berbalik karena tidak percaya. Bisakah pihak lain menahan tubuh lima racun? Sialan, kekuatan macam apa ini? Wajah Yi Chen tampak jelek saat tubuhnya yang terluka perlahan pulih. Matanya tertuju pada Lin Xuan. Jelaslah bahwa pukulan ini jauh lebih kuat daripada pukulan-pukulan sebelumnya. Lin Xuan melangkah mendekat dan mendengus dingin. Sudah ku bilang sebelumnya, kau layak mendapatkan kekuatan penuhku. Dia mengayunkan tinju enam jalan lagi dan seluruh dunia berguncang. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Yi Chen juga marah. Karena dia sudah menggunakan tubuh Raja Racun, bagaimana dia bisa berhenti? Dengan mengangkat tangannya, dia dapat membunuh semua makhluk dengan racun. Akan tetapi, tinju enam jalur Lin Xuan yang dipadukan dengan tubuh sembilan yang ilahi sungguh terlalu kuat. Ia bisa menyapu sembilan langit. Enam jalan reinkarnasi. Satu pukulan, super dewa. Pada saat ini, mata banyak orang kehilangan cahayanya. Mereka hanya melihat kepalan tangan yang berubah menjadi enam dunia turun dari langit. Teknik tinju macam apa ini? Terjadi ledakan. Dengan teriakannya, Yi Chen terlempar. Tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah, dan hanya kepalanya yang masih utuh. Namun, dia berteriak dengan marah. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah. Semua orang menjadi gila. Bahkan tubuh Raja Racun tidak dapat menahan pukulan Lin Xuan. Apakah dia masih punya trik tersembunyi? Kalau tidak, aku akan mengirimmu pergi. Tubuh Lin Xuan dipenuhi racun, dan terus menetes. Tetapi racun itu tidak dapat masuk sama sekali ke dalam tubuhnya. Itu. Tubuh Yi Chen mengembun lagi, dan gelabelannya tiba-tiba terbelah. Sebuah botol biru terbang keluar, dan tiga tetes air biru jatuh darinya. Setiap tetesnya dapat menghancurkan langit. Ada banyak orang yang menonton pertempuran itu, dan tubuh orang-orang yang lemah berubah menjadi kabut berdarah. Ada pula yang langsung mundur. Seluruh medan perang kuno mulai bergetar hebat. Kartu truf macam apa ini? Botol air langit. Isinya adalah air ilahi roh surgawi. Berengsek, mengapa Yi Chen memiliki begitu banyak kartu truf? Beberapa orang menghela nafas. Tidak ada cara lain. Dia adalah murid pribadi seorang tetua, jadi bagaimana mungkin kartu truf di tangannya bisa lemah? Mereka masing-masing mampu menyapu dunia, tetapi Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak tahu bagaimana Yi Chen akan melawan air ilahi roh surgawi kali ini. Air ilahi roh surgawi seperti tiga gunung yang mengelilingi tubuh Yi Chen. Wah, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan bisa menembus air suci. Tanpa kekuatanmu, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Alasan mengapa dia terluka adalah karena dia bertarung dalam jarak dekat dengan Yi Chen. Sekarang, dia harus mundur. Tidak bagus, keunggulan Lin Xuan ditekan. Wajah Bai Susu pucat. Lin Xuan mencibir. Siapa yang bilang aku hanya jago bertarung jarak dekat? Dia tidak melangkah maju, tetapi matanya memancarkan cahaya kemasan misterius. Tubuh Yi Chen seperti hantu, melayang tak menentu, dan air ilahi roh surgawi dari tiga negeri masih mengelilinginya. Adapun dia, dia menyemburkan racun yang memenuhi langit. Kemanapun racun itu lewat, racun itu berubah menjadi wilayah racun. Itu menyelimuti Lin Xuan. Tak peduli seberapa banyak tipu dayamu, aku akan menghancurkannya dengan sekali pandang. Suara Lin Xuan menjadi halus seolah berasal dari dunia lain. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di matanya tiba-tiba berubah menjadi api dan terbang ke depan. Seperti dua naga emas, mereka menari di antara langit dan bumi. Kabut hitam beracun itu langsung terkoyak. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa ini? Sungguh teknik mata yang mengerikan. Sialan, ini adalah kekuatan reinkarnasi. Itu adalah cahaya reinkarnasi. Tatapan Lin Xuan berubah menjadi cahaya reinkarnasi dan menembus langit dan bumi. Racun itu hancur dalam sekejap. Air ilahi roh surgawi juga kehilangan efek pertahanannya dalam sekejap. Aduh! Senyum di wajah Yi Chen membeku. Dia mundur seolah-olah dia telah disambar petir. Dia mengeluarkan raungan menyedihkan yang membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Ada racun yang menetes dari tubuhnya, tetapi tidak ada yang dapat menghentikannya. Cahaya reinkarnasi langsung membunuh jiwanya. Saya tidak bisa menerima ini. Dia menjerit terakhir kali, tetapi dia jatuh langsung di medan perang. Matanya terbuka lebar saat dia meninggal. Dia benar-benar tidak menyangka akan mati di bawah tatapan lawannya setelah menghalangi kekuatan tempur jarak dekatnya. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di pavilion Tian Sui dan keluarga Nalan tercengang. Tetua Tian Sui juga tercengang. Dia telah menggunakan air ilahi roh surgawi dan fisik raja racun, tetapi dia masih terbunuh. Bagaimana itu mungkin? Siapa lawannya? Bagaimana dia memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat? Siapa kamu? Tetua Tian Sui meraung. 4852. Kematian Yi Chen mengejutkan banyak orang. Tetua kelima menjadi gila karena tak percaya. Ekspresi wajah tetua Tian Sui tampak ganas dan mematikan. Siapakah sebenarnya kamu? Dia berteriak dengan dingin. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang pemuda yang baru saja bergabung dengan Sekte Jalan Sejati dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Yang lainnya juga melihat. Lin Suan tertawa. Saya Lin Suan dari Sekte Jalan Sejati. Di masa depan, Anda bisa memanggil saya Lin tak terkalahkan. Sungguh gelar yang arogan. Beraninya kau menyebut dirimu tak terkalahkan. Banyak sekali orang yang terkejut. Yi Chen sudah meninggal. Siapa yang akan membela keluarga Nalan? Lin Suan mengarahkan pedangnya ke segala arah. Keluarga Nalan sudah gila. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Menjadi sasaran seorang jenius yang mengerikan seperti itu akan sangat berbahaya di masa depan. Bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Mata tetua kelima dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menyerang. Lin Suan adalah jenius paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Jika Lin Suan masih hidup, mereka akan berada dalam bahaya besar. Memikirkan hal ini, tetua kelima menatap tetua Tian Sui dan berkata, Kakak. Ekspresi tetua Tian Sui dingin. Tatapannya bisa mencabik sembilan langit. Dia mencibir. Lin yang tak terkalahkan. Sungguh nama yang sombong. Saya adalah tetua sekte langit. Saya tidak ingin menyerang Anda, tetapi Anda telah membunuh dua murid pribadi saya. Ini tidak dapat ditoleransi. Ambil ini. Akhir ini. Terlepas dari hidup atau mati, aku tidak akan menyerangmu lagi. Sebelum dia selesai berbicara, tetua Tian Sui menyerang dengan telapak tangannya. Antara langit dan bumi, cahaya biru mengembun menjadi telapak tangan yang besar, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia melesat. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka tidak menyangka tetua Tian Sui akan menyerang. Di langit, pupil mata Levitation Saint mengecil. Berani sekali kau. Dia menebas dengan pedangnya, tetapi sudah terlambat. Lin Suan diselimuti oleh telapak tangan biru. Langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan hancur total dan berubah menjadi ketiadaan. Sudah berakhir, anak itu sudah mati. Itu sudah pasti. Tetua Tian Sui adalah sosok yang kuat di tengah-tengah alam sage tertinggi. Dia seratus kali lebih kuat dari Yi Chen. Bagaimana Lin Suan bisa bertahan dari serangan ini? Apakah dia meninggal? Haha, hebat sekali. Ayah keluarga Nalan tertawa bangga. Tetua Kelima dan yang lainnya juga menghela napas lega. Sekarang musuh tak tertanding iklan Nalan telah dilenyapkan, mereka akhirnya bisa merasa tenang. Brengsek, mata naga merah dan yang lainnya langsung memerah. Fu Hongye dan yang lainnya juga berseru, paman muda. Lin Suan kuat, tetapi saat ini, ia hanya bisa bersaing dengan Gritsage Inissel. Gritsage Intermediate jauh lebih kuat daripada Gritsage Inissel. Yang satu berada di langit, sedangkan yang satu lagi berada di bumi. Lin Suan terkena telapak tangan ini, dan itu merupakan pertanda buruk bukannya baik. Saint Feather memiliki ekspresi dingin. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan hukum biru yang memenuhi langit. Namun, sosok Lin Suan tidak terlihat. Apakah dia benar-benar mati? Mata Levitation Sein dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Elder Tian Sui. Beraninya kau menyerangnya. Apakah Anda menantang Sekte Dao? Ketika dia melangkah maju, langit runtuh dan bumi retak. Wajah tetua Tian Sui pun menjadi pucat. Dia memuntahkan darah dan mundur. Dia meraung. Meskipun kau orang suci, aku adalah orang tua. Jika kau membunuhku, Sekte Dao akan menyatakan perang terhadap Sekte Surga. Bisakah kau menanggung akibatnya? Brengsek, Sang Santo Levitasi memiliki ekspresi dingin. Dia tidak dapat bergerak karena status pihak lain berbeda. Namun, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tetua Tian Sui berdiri dan berkata dengan keras, dia membunuh dua muridku. Tidak salah bagiku untuk memukulnya sekali. Lagipula, aku sudah katakan bahwa setelah serangan telapak tangan ini, terlepas dari hidup atau mati, aku tidak akan bergerak lagi. Brengsek, Bai Susu menggertakkan giginya. Naga merah meraung marah dan ingin bertarung sampai mati. Namun, mereka semua dihentikan oleh Levitation Sein. Jika pertempuran terjadi sekarang, mereka tidak akan tahu. Huff, apa-apaan Lin Woody? Dia terlalu sombong. Ayah Nalan Yan Ran mencibir. Beraninya seorang pemuda menyebut dirinya tak terkalahkan. Tetua kelima mendengus dingin. Sungguh orang bodoh yang sombong. Bahkan Putra Tirk tidak berani menggunakan gelar tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Mereka semua tertawa bangga dan berada dalam suasana hati yang baik. Orang tua, apakah kamu sudah selesai tertawa? Pada saat ini, suara dingin terdengar dari kekosongan yang hancur. Tetua kelima, Nalan Ke, dan yang lainnya berhenti bicara. Seolah-olah malaikat maut telah mencengkeram leher mereka. Mereka ketakutan. Siapa itu? Siapakah yang sedang bermain trik? Mereka meraung dengan gila. Yang lainnya pun terkejut. Penatua Tian Sui tiba-tiba menoleh dan menatap kekosongan yang hancur. Awalnya dia ingin pergi, tetapi sekarang dia menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Apakah itu Lin Suan? Bai Susu pun terkejut. Mata Santo Levitasi bersinar dengan cahaya yang tajam. Yang lain juga membelalakan mata. Mungkinkah anak itu belum mati? Lelucon macam apa ini? Itulah serangan tetua Tian Sui. Bagaimana seorang Sageruler dapat menghalanginya? Sekalipun dia memiliki konstitusi ilahi sembilan yang, itu tidak akan berhasil. Dari kehampaan yang hancur, sesosok tubuh berjalan keluar perlahan. Wajah Lin Suan pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa serangan sebelumnya telah melukainya dengan parah. Namun, dia memiliki banyak kartu truf dan menggunakan pagoda Sage Agung untuk menangkisnya. Meskipun dia terluka, itu tidak fatal. Namun, hal ini membuatnya benar-benar marah. Itu benar-benar dia. Dia tidak mati. Banyak orang terkejut. Bai Susu, naga merah, dan yang lainnya menghela napas lega. Lin Suan tidak mati. Mereka merasa lega. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tetua kelima tampak seperti melihat hantu. Mata tetua Tian Sui menyipit. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Santo Levitasi membantunya secara diam-diam? Namun, serangan itu terlalu tiba-tiba. Sang Santo Levitasi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Orang tua, kau menjijikan. Lin Suan menatap tetua Tian Sui. Itu adalah pertarungan sampai mati. Muridmu pantas dibunuh karena dia tidak begitu ahli. Namun, kau cukup hina untuk menyerangku secara diam-diam. Di mana kehormatanmu sebagai seorang tetua? Apakah semua orang di sekte langit begitu hina dan tak tahu malu? Brengsek, niat membunuh tetua Tian Sui terkumpul. Orang suci Levitasi muncul di medan perang di bawah. Dia datang ke sisi Lin Suan dan menatapnya. Coba serang lagi. Aku jamin jiwamu akan hancur seketika. Dia sangat marah. Kali ini, dia pasti akan melindungi Lin Suan. Brengsek, dengan adanya Levitation Saint, dia tidak bisa menyerang lagi. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk membunuh Lin Suan secara diam-diam. Dia sudah bersiap untuk pergi. Sudah kukatakan sebelumnya. Setelah serangan ini, hidup dan matimu tergantung padamu. Aku tidak akan menyerang lagi. Sambil berbicara dia berbalik untuk pergi. Anda ingin pergi? Lin Suan mendengus. Tetua Tian Sui berbalik dan mencibir. Kenapa? Apakah kau ingin menyerangku? Lin Suan menggertakkan giginya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata, Aku akan menggunakan kepalamu untuk membayar serangan ini. Yang lain terkejut. Orang ini ingin membunuh tetua Tian Sui. Itu tidak mungkin. Tetua Tian Sui juga merasa dingin. Kemudian, dia tertawa. Kamu, bercocok tanam selama seribu tahun lagi. Dia tidak peduli dengan niat membunuh Lin Suan. Dia harus waspada terhadap Levitation Saint. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua. Statusnya berbeda dengan murid-murid muda. Dia mewakili Sekte Langit di luar sana. Jika dia mati, Sekte Langit akan menjadi gila. 4.853 Sang Santo Levitasi menambahkan, Masalah ini belum berakhir. Aku akan meminta Sekte Langit untuk memberi kita penjelasan yang memuaskan. Kata-kata ini ditujukan kepada tetua Tian Sui. Meskipun Anda seorang tetua Sekte Langit dan memiliki status superior, Sekte Langit tetap punya aturannya sendiri. Kau memanfaatkan senioritasmu dan menyerang murid Sekte Langit. Sekte Langit tidak akan membiarkanmu lolos. Suara Santo Levitasi itu tegas. Pupil mata tetua Tian Sui mengecil. Wajahnya dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan cepat. Sang Santo Levitasi menatap Lin Suan dan menyalurkan sejumlah energi ke dalam dirinya untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebotol ramuan. Ini adalah ramuan penyembuhan suci. Lin Suan mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada senior itu. Sang Santo Levitasi berkata, Jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah aku mengantarmu kembali, aku akan segera menuju ke Sekte Langit. Lin Suan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Aturan Sekte Langit mengizinkan hukuman, tetapi Lin Suan tahu itu tidak cukup. Dia berkata bahwa dia akan membalas perbuatan itu dengan kepala pihak lain di masa mendatang. Dia tidak mengatakan itu hanya untuk bersenang-senang. Hari ini, gelar Lin Wudi telah tersebar. Namun, ia memiliki gelar lain, Dewa Gila. Dia memiliki beberapa kartu truf yang belum digunakannya. Lin Suan tidak tahu cara menggunakannya. Namun, setelah menjadi Dewa Gila, Lin Suan tidak akan menahan diri. Setelah berurusan dengan keluarga Nalan, itu akan menjadi kematian tetua Tian Sui. Mendengar pemikiran ini, Lin Suan menarik kembali pandangannya dan menatap tetua kelima. Sekarang Sekte Langit telah hilang, siapa yang akan membelamu? Jika kau menginginkan nyawa Nalan Yan Ran, serahkan 30 inti dunia. Atau, berlututlah di hadapan dunia, bersujud, dan akui kesalahanmu. Suara Lin Suan menyebabkan orang di sekitarnya berseru. Mereka mengira masalah ini akan segera berakhir. Siapa yang mengira bahwa ini baru permulaan? Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada keluarga Nalan, terutama tetua kelima. Wajah tetua kelima berubah jelek. Bahkan tetua Tian Sui tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Bisakah dia? Jika sebelumnya, dia masih bisa membunuh pihak lain. Namun, Levitation Saint ada di samping pihak lain sekarang. Jika dia berani menyerang, Santo Levitasi akan membunuhnya. Ayah, apa yang harus kami lakukan? Nalan Kei menggertakkan giginya dan bertanya. Tetua kelima menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Dia tahu bahwa Nalan Yan Ran tidak akan pernah kembali. Dia juga tidak memiliki 30 inti dunia, jadi makin mustahil baginya untuk berlutut. Tinggal di sini akan menjadi suatu aib. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tapi bagaimana dengan Yan Ran? Nalan bertanya. Tetua kelima berbalik, tatapannya dingin. Sudah ku bilang pergi. Apa kau akan menentang perintahku? Pupil mata Nalan Kei mengecil. Aku tidak berani. Dia menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa melakukan ini berarti dia telah menyerah. Nalan Yan Ran. Meskipun pihak lain adalah jenius nomor satu dalam keluarga, dibandingkan dengan membuat tetua kelima bertekuk lutut, tampaknya dia hanya bisa menyerah pada Nalan Yan Ran. Pergi. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya. Orang-orang dari vaksi tetua kelima terbang ke udara dan segera pergi. Apakah dia pergi? Semua orang terkejut. Pemandangan hari ini sungguh mengejutkan. Tetua Tian Sui dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka tidak menyangka keluarga Nalan akan menyerah. Mungkinkah Lin Xuan sekuat itu? Lin Woody? Nama ini menyebar di hati mereka untuk pertama kalinya. Dia memang sekuat itu. Di kejauhan, Green Phoenix by Lee Fei sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka sudah menduganya, melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap saja berbeda. Di sisi lain, Fire Dragon Lady juga terkejut. Untungnya, dia telah memberinya World Corps sebelumnya. Kalau tidak, jika dia menolak saat itu, dia akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada Nalan Yan Ran. Di sisi lain, lelaki tua dari keluarga Dugu menghela napas lega. Ia berkata, Xiao Yi, setelah masalah ini selesai, pergilah dan berikan Lin Gong Zi obat penyembuh suci. Ia, kakek, saya mengerti. Dugu Xiao Yi mengangguk. Semua orang mengira masalahnya sudah selesai, tetapi Lin Xuan tidak berpikir demikian. Apakah semuanya akan berakhir hanya karena dia telah menyerah pada Nalan Yan Ran? Apakah dia akan menderita pukulan telapak tangan itu tanpa alasan? Lelucon macam apa ini? Dia akan memberitahu semua orang bahwa dia, Lin Xuan, tidak dapat ditantang. Dia akan memberitahu penduduk kota kuno Holy Abyss tentang akibat tidak tahu berterima kasih. Si kecil, biar aku yang mengantarmu kembali. Orang suci levitasi melambaikan tangannya dan membawa Lin Xuan kembali. Bai Susu, naga ilahi kegelapan, dan yang lainnya juga kembali. Yang lainnya juga pergi. Pada saat yang sama, berita itu menyebar. Dalam sekejap, banyak orang menjadi gempar. Orang-orang dari keluarga kuno terpencil, sekte besar, dan tiga ortodoksi besar semuanya tercengang. Lin Xuan sebenarnya begitu kuat hingga dia telah membunuh Yi Chen. Dia berhasil menahan serangan telapak tangan tetua Tian Sui dan tidak mati. Dia bahkan berhasil membuat para tetua keluarga nalan takut. Setiap satu dari mereka sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, dia bahkan berani menyebut dirinya Lin Woody. Dalam sekejap, berita ini menyebar kemana-mana. Ketika orang-orang di istana naga mengetahuinya, mereka menggertakkan gigi. Sial, kenapa dia tidak mati di sana? Lan Zeyu dan yang lainnya merasa iri. Tampaknya mereka harus mengeluarkan barisan dan kekuatan yang lebih mengerikan untuk menghadapi Lin Xuan di masa mendatang. Di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya kembali ke spiritual abode. Orang-orang dari Divine Union juga menghela nafas lega. Bos Lin, itu hebat. Lin Gongzi, Anda bagaikan dewa. Umat uni ilahi mengucapkan selamat kepadanya. Mereka juga pernah melihat pertempuran yang menegangkan sebelumnya. Dengan mengikuti orang seperti itu, mereka pasti bisa bangkit di masa depan. Baiklah, mari kita semua berkultivasi. Setelah bergabung dengan Divine Union, aku akan membawa kalian ke puncak dunia. Lin Xuan tersenyum pada kerumunan. Kemudian, katanya, aku akan mengasingkan diri. Lin Xuan mengasingkan diri di aula. Pada saat itu, Dugu Xiaoyi juga datang, begitu pula gadis naga api. Mereka berdua membawa obat-obatan suci penyembuh. Namun, mereka tidak melihat Lin Xuan. Lin Xuan membawa serta harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan segera pulih. Ia tiba di dunia pedang. Dia juga mengambil dua batang obat spiritual yang dia tanam di lembah empat roh untuk pemulihan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni saat luka-lukanya perlahan sembuh. Di sisi lain, keluarga Nalan juga gempar. Mereka semua telah mendengar tentang apa yang terjadi pada tetua kelima. Banyak dari mereka bahkan telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak menyangka keluarga mereka akan ditindas oleh seorang pemuda dan menjadi bahan tertawaan. Kepala keluarga Nalan sangat marah saat dia menegur tetua kelima dengan tegas. Ia juga memperingatkan tetua kelima dan yang lainnya agar tidak keluar lagi karena bisa mempermalukan keluarga. Brengsek! Nalan ke meraung. Keluarga sebenarnya sudah tidak peduli lagi pada kami. Wajah tetua kelima juga dingin. Lupakan saja, kita kalah kali ini. Kita akan mengasingkan diri dan menerobos. Jika saatnya tiba, kami akan membalas siksaan yang kami derita hari ini seratus kali lipat. Juga, awasi anak itu. Jika dia keluar untuk menjalankan misi, segera beritahu aku. Aku pasti akan memastikan dia tidak kembali. Jelas, tetua kelima juga punya niat untuk membunuh. Dia siap melakukannya sendiri. Di sisi lain, Santo Levitasi telah tiba di Sekte Langit dan mempertanyakan aturan Sekte Langit. Masalah ini sudah menyebar. Semua orang telah melihat tetua Tiansui melakukan tindakan terhadap seorang junior muda. Ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh tiga ortodoksi besar. Generasi tua tidak diperbolehkan melakukan tindakan kasar terhadap generasi muda. Karena mereka telah melanggar aturan, mereka harus dihukum. 4.854 Di pihak Sekte Langit, seorang tetua bijak berjalan mendekat dan berkata, Saudara transformasi kenaikan, Tiansui memang telah melanggar aturan. Sekte Langit akan menghukumnya. Dia akan dihukum dengan dosa membakar surga selama sebulan. Dia akan tersambar petir selama sebulan. Selanjutnya, dia tidak akan bisa keluar dari Sekte Langit selama 50 tahun. Apakah Anda puas dengan ini? Sang Santo Kenaikan hanya bisa menganggup ketika mendengar ini. Dosa membakar surga adalah dibakar oleh api membakar surga selama sebulan. Setelah itu, dia akan disambar petir selama sebulan. Sekalipun tetua Tiansui merupakan seorang sage agung tingkat menengah, dia tetap akan terluka parah setelah menerima dua hukuman ini. Santo Kenaikan berkata, Saya tidak ingin melihat sesuatu seperti ini terjadi lagi. Tentu saja, tetua Sekte Langit mengangguk. Langkah selanjutnya adalah eksekusi. Penatua Tiansui dibawa bersama rantai penyegel dan dilemparkan ke lembah langit terbakar untuk dimurnikan dan dibakar oleh api yang memenuhi langit. Rambutnya acak-acakan saat ia meraung ke langit. Tubuhnya hangus menghitam. Banyak bagian tubuhnya yang terluka dan darah segar mengalir. Lin Suan, Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Tiansui menggertakkan giginya seperti binatang buas yang terluka. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan membunuh Lin Suan setelah dia pergi. Berita tentang hukuman tetua Tiansui menyebar sekali lagi. Dalam sekejap, banyak orang terkejut. Pada saat yang sama, murid-murid muda itu menghela napas lega. Jika tetua Tiansui tidak dihukum, para elit muda itu akan berada dalam bahaya. Generasi yang lebih tua dapat bertindak semau mereka. Sekarang, tampaknya mustahil. Generasi tua tidak akan bertindak secara terbuka. Namun, mereka mungkin melakukan pembunuhan secara diam-diam. Semua orang menduga bahwa Lin Suan tidak akan berani keluar untuk beberapa waktu. Orang-orang dari Sekte Jalan Sejati dan Serikat Dewa menggertakkan gigi mereka ketika mendengar berita itu. Orang tua ini harus dibunuh. Bai Susu berkata, ini sudah merupakan hasil terbaik. Tidak mungkin Sekte itu membunuh seorang tetua. Namun, dosa membakar langit dan guntur kehancuran pasti akan membuatnya menderita. Naga Merah mengirim berita itu ke Aula Utama. Lin Suan membuka matanya saat mendengarnya. Itu tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Ini adalah hukuman Sekte Langit, bukan hukumannya. Dia harus berurusan dengan musuhnya secara pribadi. Setelah itu, Lin Suan memanggil Naga Merah dan Fu Hongye. Mereka berdua bertanya, apakah lukamu sudah sembuh? Lin Suan berkata, baiklah, sudah waktunya. Meskipun lukanya serius, lukanya tidak fatal. Selain itu, Lin Suan memiliki banyak harta alam di tangannya. Selanjutnya, obat spiritual yang dibudidayakan di lembah empat roh telah membantu Lin Suan pulih dengan sangat cepat. Nak, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau ingin kita pergi ke keluarga Nalan bersama-sama dan menekan tetua kelima? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan golongan tetua kelima lolos. Namun, aku harus melakukannya sendiri. Lin Woody tengah berkultivasi dalam pengasingan, namun Dewa Gila hendak berangkat. Aura iblis yang mengerikan muncul dari tubuh Lin Suan. Dia melakukannya sendiri. Naga merah bertanya, itu terlalu berbahaya. Lagi pula, Patriar kelima bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, keluarga Nalan pasti tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir, saya punya metode sendiri. Bagaimana formasi dan sumber daya yang saya minta Anda persiapkan? Fu Hongye berkata, paman muda, kami semua sudah siap. Dia mengeluarkan banyak formasi. Lin Suan melihatnya dan menganggup puas. Ada banyak sumber daya di sini. Beberapa kekuatan yang akan digunakannya selanjutnya akan menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, ini saja tidak cukup. Dia berkata, apakah kau telah menempatkannya di dekat kediaman tetua kelima? Naga merah berkata, kita sudah menjebak mereka. Saat mereka mulai bertahan, kita pasti sudah mundur. Bagus, kalau begitu, aku akan pergi. Lin Suan berdiri dan memanggil binatang buas itu. Sosoknya melesat, dan mereka berdua menghilang dari Aula. Dia meninggalkan kediaman dewa, tetapi tidak segera pergi ke kediaman tetua kelima. Sebaliknya, dia memanggil seseorang. Salam, Tuan Muda. Sang penggarap enam jalan berlutut dengan satu kaki sambil menunjukkan ekspresi penuh hormat. Bagus sekali, bangun. Lin Suan mengenakan jubah hitam. Aura iblis di sekelilingnya mengerikan, seolah-olah dia telah berubah menjadi penguasa iblis. Dia berkata kepada penggarap enam jalan, ikutlah denganku ke keluarga Nalan. Keduanya berubah menjadi dua sambaran petir dan menghilang di langit malam. Kediaman tetua kelima keluarga Nalan. Meskipun masih sedikit menindas, mereka sudah merasa lega. Lin Suan terluka oleh serangan telapak tangan. Meskipun dia selamat, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Dia tidak akan bisa membuat masalah bagi mereka lagi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan sudah ada di sini. Kali ini, dia tidak hanya mencari masalah, tetapi juga seratus kali lipat. Di atas langit ke-9, Lin Suan berdiri di sana seperti iblis. Penggarap enam jalan di sampingnya sangat hormat. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengeluarkan toples penelan surga. Dia mengocoknya dengan lembut, dan Nalan Yan Ran terbang keluar. Wajahnya sangat pucat. Berapa lama kau akan menindasku? Lin Suan berkata, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bahwa garis keturunanmu akan menghilang. Anda, Nalan Yan Ran terkejut. Lalu, dia mencibir. Aku mengakui bahwa kamu kuat, tetapi mustahil bagimu untuk menghancurkan garis keturunan kami. Kekuatan keluarga Nalan bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Sebelumnya, dia telah ditekan di dalam Heaven Swallowing Jar. Oleh karena itu, dia tidak tahu apapun tentang pertempuran hidup dan mati Lin Suan. Lin Suan tidak membantahnya. Dia mencibir dan berkata, kamu akan segera melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan memenjarakan Nalan Yan Ran di surga ke-9. Kemudian, dia turun. Saat ia turun, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia berteriak dingin. Suaranya seperti guntur. Suaranya menggelegar ke bawah. Langit runtuh dan bumi retak. Di bawah, di kediaman tetua ke-5. Itu sangat megah dan menempati gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ia diserang oleh suara. Di dalam, susunan itu berkedip-kedip dan mencoba melawan, tetapi semuanya hancur dalam sekejap. Susunannya hancur berantakan. Gunung-gunung dan air terjun di dalamnya hancur. Para penjaga di dalam juga diserang oleh suara itu. Beberapa dari mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Segala macam jeritan memilukan terdengar. Itu membuat kulit kepala seseorang berdenyut. Semua orang di rumah itu menjadi gila. Apakah ada yang menyerang mereka? Siapa yang begitu berani? Sialan? Apakah mereka ingin mati? Sosok itu melesat keluar seperti dewa perang. Sosok itu adalah Nalan Ke. Dia meraung marah. Siapa yang berani bertindak kejam? Bukan hanya dia, tetapi saudara-saudaranya juga ikut keluar. Bahkan tetua kelima pun terkejut mendengar berita itu. Siapapun yang menyerang saat ini pasti punya dendam terhadap mereka. Setelah dipikir-pikir, itu pasti Lin Suan. Namun, apakah Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu? Beraninya dia menyerang kediamannya secara langsung. Lelucon macam apa ini? Setelah tetua kelima tiba, dia menatap langit dan pupil matanya mengecil. Dia melihat sosok berdiri di langit. Ki iblis di tubuhnya sangat mengerikan, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Aura itu membuat kulit kepalanya geli. Mungkinkah itu ahli iblis sebelumnya? Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang tempat tinggalku? Tetua kelima bertanya dengan dingin. Makanan enak. Suara gemuruh terdengar di langit. Orang-orang di bawah tercengang. Siapakah dewa gila itu? Nama yang sombong sekali. Akan tetapi, pupil mata tetua kelima mengecil. 4.855. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama ini? Matt Godd terlalu terkenal. Saat ini ia menduduki peringkat seribu dalam daftar kehormatan Teluk Suci. Terlebih lagi, ia telah bangkit dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa tahun yang lalu, ia bahkan belum masuk dalam daftar kehormatan Teluk Suci. Tetapi dalam waktu singkat, ia telah melesat ke tiga ribu teratas. Sekarang, ia telah mencapai seribu. Orang seperti itu sungguh luar biasa kuatnya. Dia adalah seorang tokoh legendaris. Hanya saja mereka belum pernah memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Tetua kelima menggertakkan giginya dan bertanya. Jadi, itu dewa gila. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kapan keluarga Nalan menyinggungmu? Kenapa kamu menyerang tempat tinggalku? Anda di sini untuk linsuan. Suara dingin itu terdengar lagi. Tetua kelima tercengang. Nalan Kedan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lain datang ke sini untuk linsuan. Mungkinkah dewa gila dan linsuan saling kenal? Dan tampaknya dia ada di sini untuk membalaskan dendam linsuan. Orang-orang di bawah berkeringat dingin. Tetua kelima juga ketakutan. Dia tidak menyangka linsuan memiliki pendukung seperti itu. Dia berkata, Aku tidak tahu bahwa Lin Gongzi ada hubungan darah denganmu. Aku akan menyiapkan tiga inti dunia dan mengirimkannya ke sekte jalan sejati. Terlambat. Linsuan berkata dengan dingin, Kamu tidak perlu ada lagi. Apa katamu? Pupil mata tetua kelima mengecil. Nalan Kedan yang lainnya juga ketakutan. Kemudian, dia berteriak dengan marah, Jangan terlalu sombong. Kami menghormatimu karena daftar kehormatan teluk suci. Meskipun kau kuat, Bisakah kau benar-benar melawan kami semua? Keluarga Nalan juga merupakan keluarga papan atas. Tidak sembarang orang bisa menginjak-injak kita. Saya sombong. Kau lah yang mengkhianati kami terlebih dahulu. Lalu, kau ingin bergabung dengan tetua sekte langit untuk membunuh linsuan. Sekarang, aku di sini hanya untuk membalas dendam. Beraninya kau mengatakan aku sombong. Di langit, linsuan mencibir. Lalu, dia melayangkan pukulan. Tinju hitam itu bagaikan meteorit yang jatuh saat menerjang ke bawah. Seketika, banyak orang dari keluarga Nalan berubah menjadi kabut berdarah. Para ahli lainnya mundur. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Nalan ke bertanya. Tetua kelima menggertakkan giginya. Sialan, dia keterlaluan. Memangnya kenapa kalau dia dewa gila? Ayo kita serang dia bersama-sama. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka mungkin tidak sebanding dengannya. Namun, garis keturunan mereka dipenuhi oleh para ahli. Tetua kelima sendiri merupakan seorang pakar tingkat atas. Selain itu, ini adalah wilayah mereka. Ada banyak formasi susunan, artefak suci, dan sumber daya di sini. Mungkinkah dia takut pada pihak lain? Memikirkan hal ini, tetua kelima berteriak dengan marah. Nalan juga melambaikan tangannya dan menggabungkan kekuatan dengan barisan untuk menyerang. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Nalan ke dan ketiga saudaranya tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Beberapa menggunakan pedang panjang, pedang besar, dan palu petir. Sinar cahaya nomologis yang tak berujung meletus, menyelimuti Lin Suan. Pergilah ke neraka, Nalan ke mencibir. Jika mereka berempat menyerang bersama, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Ledakan. Tubuh Lin Suan memancarkan aura iblis yang mengerikan saat ia melancarkan tinju enam jalan. Tinju hitamnya tampaknya telah membuka gerbang dunia iblis, yang luasnya tak tertandingi. Dalam sekejap, pedang ilahi, pedang perang, dan palu petir semuanya terpental. Cahaya dewa iblis, Lin Suan melambaikan tangan kirinya. Cahaya hitam yang tak terbatas berubah menjadi pedang iblis dan melesat keluar. Ledakan. Nalan ke dan yang lainnya dipaksa mundur, darah dan ki mereka melonjak. Beberapa bahkan tertusuk dan terluka. Sialan, kuat banget. Nalan ke merasa ngeri, yang lain juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tetua kelima meraung dan mengaktifkan susunan yang tak tertandingi. Seniman bela diri keluarga Nalan lainnya yang masih hidup juga ikut beraksi. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hancur, bumi retak, dan sebuah formasi susunan yang tak tertandingi muncul, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Deretan penjebak langit. Ini adalah formasi susunan yang sangat kuat. Setelah diaktifkan, formasi ini dapat menyegel langit dan bumi. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Kali ini mereka ingin menjebak dewa gila sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Nalan ke dan tiga orang lainnya menyerang, maju lagi. Mereka berempat bergabung dan membentuk 4 Ultimates Sword Array. Cahaya pedang muncul di masing-masing tangan mereka, menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan menyerang dengan cahaya dewa iblis di tangan kirinya dan tinju enam jalan di tangan kanannya. Pertarungan antara kedua pihak sungguh menggemparkan. Pada saat yang sama, Skytrapping Array terus mengeluarkan segel, menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan benar-benar terlalu kuat pada saat ini. Moki menjadi mengerikan, berubah menjadi bayangan Yin Yang yang mengerikan untuk menghalangi Skytrapping Array. Kemudian, dia meninju salah satu ahli hingga hancur berkeping-keping. Susunan 4 pedang tertinggi hancur, dan Nalan Ke beserta yang lain segera mundur. Mereka terkejut. Apakah ini dewa gila? Dia terlalu kuat. Mereka berempat bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka bersatu. Pada saat kritis, tetua kelima mengambil tindakan. Telapak penghancur iblis. Dia melontarkan keterampilan ilahi yang tak tertandingi, dan sebuah telapak tangan besar menutupi langit dan bumi saat menyerang Lin Xuan. Lin Xuan dipaksa mundur. Dewa gila, kau biasa saja. Tetua kelima mencibir. Setelah membandingkan tadi, dia menyadari bahwa pihak lain memang kuat, tetapi tidak sekuat dia. Bagus, ayo kita serang bersama. Nalan Ke dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menekanku? Lin Xuan meraung ke langit, rambut hitamnya menari liar. Tombak hitam muncul di tangannya. Kehancuran besar. Membunuh. Serangan Lin Xuan menembus langit dan bumi, dan pada saat ini, ia menjadi satu-satunya di dunia. Ledakan. Suatu sosok berteriak. Nalan Ke meraung dengan gila. Dia ditembus oleh tombak hitam dan dipaku di kehampaan. Ki iblis di tombak itu membuatnya takut. Sialan, enyahlah. Tetua kelima meraung gila dan menyerang dengan pedang penghancur iblis untuk menyerang tombak penghancur besar. Lin Xuan, di sisi lain, menyalurkan kekuatan jiwa pedang naga besar dan mengintegrasikannya ke dalam tombak penghancur besar. Selain tombak penghancur besar, tombak itu sudah memiliki aura penghancur yang sangat kuat. Kedua kekuatan itu meledak dari tubuh Nalan Ke. Tubuh Nalan Ke retak dan berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya juga hancur oleh aura jiwa pedang naga agung dalam sekejap. Apakah dia meninggal? Tiga saudara lainnya merasa ngeri ketika melihat pemandangan ini. Nalan Ke adalah saudara tertua mereka dan dianggap yang terkuat, tetapi dia terbunuh dalam satu pukulan. Apakah dewa gila ini begitu menakutkan? Mata tetua kelima memerah. Aku harus mencabik-cabikmu. Dia menyerang dengan gila dan naik ke sembilan surga. Harus dikatakan bahwa tetua kelima sangat kuat. Dia jauh dari apa yang bisa dilawan Nalan Ke dan tiga orang lainnya. Bahkan jika Lin Suan menggunakan tombak penghancur besar, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mata tetua kelima bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Nak, apakah ini semua yang kau miliki? Kalau begitu kamu bisa mati. Sebuah pedang muncul di tangan tetua kelima. Itu adalah senjata Gritsage. Pedang pembasmi iblis. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Membunuh iblis dengan satu pukulan. Pergilah ke neraka, kau iblis. Huff. Apakah kamu sudah menggunakan kartu trufmu? Wajah Lin Suan dingin. Pada saat berikutnya, dia menghancurkan beberapa susunan di cincin penyimpanan. Harta karun di dalamnya hancur, memberinya kekuatan besar. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di tangannya, diselimuti ki iblis. Tampaknya telah berubah menjadi pedang iblis. Memotong. Dia menebas dengan pedang dan pedang pembasmi iblis. Mereka bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. Ledakan. Dan, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Seluruh dunia terus hancur, dan rumah besar di bawahnya hancur berantakan. Serangan ini terlalu kuat. Lin Suan menyerang dengan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Di atas langit, suatu sosok turun dan darah orang suci mengalir deras. Apakah anak itu sudah mati? Di rumah besar di bawah, orang-orang keluarga Nalan sangat gembira. Namun, saat mereka melihat sosok berambut putih itu, mereka semua tercengang. Tetua Kelima. Bagaimana ini mungkin? Tetua Kelima terluka parah. 4.856 Tetua Kelima berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pedang itu menembus bahu kanannya dan membelah tubuhnya. Semua organ dalamnya hancur, dan separuh jantungnya juga hancur. Khususnya, aura dingin yang menggigit dan ki iblis yang menakutkan di dalamnya membuat luka-lukanya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Hal ini membuatnya sangat takut. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Para pria setengah bayah di bawah meraung. Wajah Tetua Kelima sangat pucat. Ia berkata, saya terluka parah. Saya akan mengaktifkan roh Arrai dan menyatu dengannya. Bantu aku menahan mereka untuk sementara waktu. Sewaktu berkata demikian, Tetua Kelima terbang menuju tanah di bawah. Tampaknya dia akan menggunakan kartu truf terhebatnya. Di atas langit ke-9, Nalan Yanran menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Ia sudah ketakutan ketika ayahnya terbunuh hanya dengan satu pukulan. Ia merasa seperti kehilangan jiwanya. Sekarang, ketika dia melihat kakeknya terluka parah, dia menjadi semakin takut. Apakah itu benar-benar Lin Suan? Lin Suan ternyata punya kekuatan dahsyat. Sungguh konyol bahwa mereka masih memikirkan cara menghadapinya. Mereka benar-benar menggali kuburan mereka sendiri. Sekarang, dia ingin berteriak dan menghentikannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia takut harus menyaksikan keluarganya dihancurkan dengan mata kepalanya sendiri. Di bawah. Ketika ketiga lelaki setengah bayah itu mendengar itu, mereka juga terkejut. Lalu mereka berteriak, semuanya, dengarkan perintahku. Kendalikan formasi susunan itu dengan seluruh kekuatanmu dan halangi anak ini bersamaku. Tetua Kelima mengeluarkan pedang pembasmi iblis dan melancarkan serangan yang menggemparkan, tetapi dia tetap tidak sebanding dengan Lin Suan. Mereka hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir mereka. Akan tetapi, kartu truf itu memerlukan waktu untuk menyatu, dan waktu itu tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan turun. Tombak penghancur besar mencabik langit kesembilan bagaikan seekor naga hitam. Banyak orang memuntahkan darah dan terlempar. Seluruh langit berubah menjadi lautan darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang putih dan jatuh dari langit. Ketiga pria parubaya itu juga memuntahkan darah. Dia terlalu kuat. Namun, formasi sky trapping memang mengerikan. Dengan kerja sama banyak pembangkit tenaga listrik, mereka menghentikan Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin. Dia mendengus dingin. Enam jalan. Di langit, sosok lain turun. Tinju enam jalan menyapu sekeliling. Banyak orang yang terpental. Sialan, apakah orang ini masih punya pembantu? Mereka ketakutan. Dewa gila sudah sangat kuat. Jika ahli top lainnya datang, mereka benar-benar tidak akan bisa menghentikannya. Anda adalah penggarap enam jalan. Sialan, kenapa kau menolongnya? Orang-orang dari keluarga Nalan bersorak gila. Mereka telah menghubungi Fagran Six Patas sebelumnya dan bahkan memberinya dua dunia untuk melindungi Nalan Yanran. Siapa yang mengira pihak lain akan melarikan diri dan mengikuti dewa gila untuk menyerang keluarga Nalan? Suara tetua kelima terdengar dari bawah. Six Patas, apakah kau ingin menjadi musuhku? Pikirkanlah konsekuensinya. Keluarga Nalanku tidak akan membiarkanmu pergi. Six Patas mendengus. Dia adalah pelayan tempur Lin Suan. Mengapa dia peduli dengan hal-hal seperti itu? Lin Suan berkata, terobos pertahanan mereka dan jangan biarkan mereka memengaruhiku. Setelah berkata demikian, dia pun bergegas turun. Berengsek, hentikan dia. Di bawah, para ahli dari keluarga Nalan menyerang. Namun, Fagran Six Patas juga sangat kuat. Lagipula, dia menduduki peringkat 2001 di Honor Roll. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dihentikan oleh orang-orang ini. Meskipun dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi jebakan, mudah baginya untuk membantu Lin Suan menghentikan musuh. Tanpa orang-orang yang menahannya, Lin Suan terus turun. Dia mengulurkan tangannya dan meninju tanah dengan tinju enam jalan. Di bawah, formasi itu berguling. Tetua kelima memuntahkan seteguk darah. Berengsek. Di depannya, ada sebuah altar kuno dengan cahaya ungu di atasnya. Yang ingin dilakukan tetua kelima adalah menelan cahaya ungu ke dalam tubuhnya dan menyatukannya dengan formasi. Dia ingin mengendalikan formasi dan mengalahkan lawannya. Sekarang setelah dia menyatu dengan formasi, dia terluka. Ekspresinya sangat jelek. Segera menyatu. Hukum-hukumnya terbakar, dan matanya merah. Cahaya ungu menyatu dengannya. Namun, di tengah perjalanan, Lin Suan tiba. Dia menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tetua kelima terlempar. Tetua kelima memuntahkan darah dan meraung. Sial, dia sudah sangat dekat. Namun, kekuatannya juga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pedang pembunuh iblis. Pedang pembunuh iblis menyerang lagi. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung lagi. Separuh tubuh tetua kelima hancur, dan dia berteriak dengan gila. Cahaya ungu yang baru saja ia gabungkan juga ikut padam. Tidak, kamu juga tidak bisa membunuhku. Tetua kelima meraung. Aku adalah tetua keluarga Nalan. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh keluarga Nalan. Sambil berbicara, dia diam-diam membaca mantra dan mulai meminta bantuan dari keluarga tersebut. Takut kenapa? Lin Suan mencibir. Ketika Anda menyerang anak muda sebelumnya, apakah Anda memikirkan situasi ini? Dia melangkah maju dan menamparkan tetua kelima ke tanah. Setengah dari wajah tetua kelima hancur. Sial, matanya merah. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Sebagai tokoh kuat dari generasi tua dan tetua inti keluarga Nalan, kapan dia pernah ditekan seperti ini? Siapa yang berani memukul wajahnya? Namun sekarang, pihak lain yang melakukannya. Tidak hanya itu. Lin Suan menginjak kepala tetua kelima tanpa ampun. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu bersikap tidak tahu berterima kasih? Ayolah, teruslah sombong. Aku akan menanggungnya. Tetua kelima menggertakkan giginya. Dia sudah meminta bantuan dari keluarga. Tidak lama lagi para ahli keluarga akan tiba. Pada saat itu, apakah keluarga hanya akan duduk diam dan menonton? Paling banter, dia akan memohon belas kasihan dari keluarga dan mengakui kesalahannya. Keluarga pasti akan melindunginya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bisakah dia menjadi musuh seluruh keluarga Nalan? Benar saja, ketika tetua kelima bertarung di sini, markas besar keluarga Nalan mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Sesuatu terjadi lagi di rumah tetua kelima. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Orang-orang di markas keluarga Nalan juga terkejut. Beberapa tetua mengerutkan kening. Tetua kelima ini benar-benar mencari masalah. Apa yang dia lakukan lagi? Abaikan saja. Namun tidak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka telah menerima permintaan bantuan dari tetua kelima. Tidak bagus, mungkin memang ada masalah. Kali ini, bahkan kepala keluarga Nalan pun merasa khawatir. Ikuti aku. Dalam sekejap, puluhan sosok melintas. Mereka semua adalah tetua sage agung yang sangat menakutkan. Selain itu, semakin banyak pula para ahli dan orang suci yang bergegas ke langit. Mereka akan mendukung tetua kelima. Wilayah tetua ke-8 tentu saja menerima berita tersebut. Rumah tetua ke-5 diserang. Tetua ke-5 mengirimkan permintaan bantuan. Siapa yang melakukannya? Mereka tercengang. Kemudian, tetua ke-8 terkesiap. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Lin Suan? Ayo, kita pergi dan lihat. Mereka juga bergerak cepat. Dalam sekejap, semua orang berangkat menuju rumah tetua ke-5. Pertarungan di rumah tetua ke-5 sungguh mengerikan. 6 jalan sedang bertarung melawan banyak ahli dari keluarga Nalan. Pada saat ini, tubuhnya juga berlumuran darah. Namun, dia tidak takut sama sekali. Lin Suan hanya memberinya satu tujuan, yaitu menghentikan pihak lain dan tidak menahan diri. Oleh karena itu, banyak ahli dari keluarga Nalan yang tewas di tangan 6 jalan. Mata orang-orang itu merah. Namun, Six Patas memang sangat kuat. Dengan fisiknya yang kuat dan Six Patas Fis, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu tetua ke-5 untuk menyatu dengan roh formasi. 4.857 Namun tak lama kemudian, mereka pun putus asa. Karena teriakan tetua ke-5 datangnya dari tanah. Tidak. Orang-orang itu berteriak dengan marah. Tetua ke-5 dipukuli. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Keadaan tetua ke-5 sangat menyedihkan. Ia menderita siksaan yang tak berkesudahan, bahkan jiwanya terluka parah. Lin Xuan tidak membunuhnya, jadi dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Dia akan membiarkannya merasakan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ya Tuhan, apakah kamu puas? Bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Tetua ke-5 meraung dan memohon belas kasihan. Tentu saja, dia tidak benar-benar menyerah. Dia menunggu kedatangan orang-orang dari keluarganya. Mereka akan segera tiba. Dia hanya harus bertahan sebentar. Ketika orang-orang dari keluarga itu tiba, dia akan menekan mereka. Dia akan membalas budi seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali. Lin Xuan mendengus dingin. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Dia akan mengusirnya. Tombak besar penghancur menembus jantung tetua ke-5 dan memakukannya ke tanah. Tetua ke-5 merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbelah. Lawannya terlalu menakutkan. Setiap serangan berakibat fatal. Dia pasti terluka serius akibat serangan ini. Sekalipun dia tidak mati, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Fondasinya rusak parah. Jika tidak segera diobati, dia akan lumpuh. Apakah dia benar-benar akan mati di tangan pihak lain? Tepat saat tetua ke-5 putus asa, sebuah raungan marah terdengar dari langit. Berhenti. Siapa yang berani menyerang orang-orang keluarga Nalan? Kamu mau mati? Banyak suara bergema bagai guntur yang menggelegar, mengguncang dunia. Tetua ke-5 tersenyum. Dia tahu bahwa orang-orang hebat dalam keluarga telah tiba. Ketika kepala keluarga Nalan datang bersama sekelompok tetua, dia tercengang. Inikah kediaman tetua ke-5? Telah lama terkoyak. Ada lautan darah yang tak berujung di langit, dan tumpukan tulang di bawahnya. Ini sungguh neraka Asura. Sudah berapa lama, kediaman tetua ke-5 menjadi seperti ini? Siapakah yang melakukannya? Patriark, Anda di sini. Dua pria setengah bayar terbang mendekat sambil menangis. Mereka adalah putra tetua ke-5. Sebelumnya ada tiga orang, dan salah satu dari mereka dibunuh oleh six patas. Dengan demikian, dua orang yang tersisa beserta orang-orang di sekitarnya semuanya menderita luka-luka. Siapa yang melakukannya? Seorang tetua berjalan keluar, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia menatap sosok di depannya dan mengerutkan kening. Orang di depannya berlumuran darah, dan mustahil untuk mengetahui siapa dia. Tria parubaya itu berkata, itu adalah penggarap enam jalan. Apa? Penggarap nakal enam jalan. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan ekspresi mereka sangat berubah. Dia adalah seorang ahli di papan peringkat Glory. Mengapa dia menyerang kediaman tetua ke-5? Pemimpin keluarga Nalan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Meskipun six patas kuat, kamu mungkin tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, ini adalah kekuatan seluruh rumah besar. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh enam jalan sendirian. Bukan dia. Dia hanya seorang pembantu. Penyerang sebenarnya adalah Medgat. Dia datang ke sini untuk membalaskan dendam Lin Suan. Apa? Makanan enak? Mendengar nama ini, orang-orang dari keluarga Nalan terkesiap. Bahkan pupil mata patriar klan Nalan pun menyusut. Nama ini bergema seperti guntur di telinga mereka. Ini adalah ahli super yang baru bangkit di kota kuno Holy Abyss. Bagaimana pihak lainnya menyerang? Ketika mereka mendengar kalimat terakhir, mereka semua tercengang. Pihak lain ada di sini untuk membalaskan dendam Lin Suan. Lin Suan ternyata mengenal Dewa Gila. Sial, mengapa mereka tidak tahu sebelumnya? Tetua kelima ini benar-benar sedang mencari kematian. Patriar klan Nalan langsung marah. Dia berkata, di mana tetua kelima? Dewa Gila menyerangnya di bawah. Patriar, tolong selamatkan ayahku. Kedua pria parubaya itu berseru. Patriar klan Nalan mengulurkan tangannya dan merobek tanah. Dia kebetulan melihat adegan Lin Suan menyerang. Beraninya kau. Dengan lambayan tangannya, cahaya ungu yang mengejutkan berubah menjadi cahaya ilahi yang menembus langit dan bumi. Di tanah di bawah, Lin Suan ingin terus menyerang, tetapi dia merasa langit runtuh dan bumi retak. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan datang padanya. Dia berbalik dan mengayunkan tombak pemusnah besar untuk memblokir serangan itu. Ledakan, dia terjatuh ke belakang, dan lengannya mati rasa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Para ahli dari keluarga Nalan telah tiba. Lin Suan menatap langit. Ada puluhan sosok, dan yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Auranya menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada tetua kelima. Kalau dipikir-pikir, ini pasti Patriar klan Nalan. Kau Dewa Gila, Patriar klan Nalan mengerutkan kening. Energi iblis pihak lain sangat mengerikan. Terlalu menakutkan. Dewa Gila ini memang pantas dengan reputasinya. Dia mampu melawannya secara langsung dan hanya mundur. Pada saat ini, Lin Suan telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia memegang tombak penghancuran besar di tangannya dan dilindungi oleh Sagi Agung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di atas. Kau ingin membela tetua kelima? Dewa Gila, tetua kelima salah sebelumnya. Aku akan membuatnya meminta maaf di depan umum dan memberi kompensasi kepada Lin Suan dengan tiga inti dunia. Jadi, Anda harus berhenti. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Menurutmu aku harus berhenti hanya karena kau bilang begitu. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelum aku datang? Sekarang kamu merasa tidak bisa menang, kamu ingin memohon belas kasihan. Tidak sesederhana itu. Sebelumnya, kau harus berlutut dan memohon padaku tiga puluh inti dunia. Tapi tidak sekarang. Mereka harus mati untuk meredakan amarahku. Patriar klan Nalan mengerutkan kening. Orang ini benar-benar sombong. Para tetua di sekitarnya bahkan lebih marah. Orang ini berani bersikap sombong. Apakah dia pikir klan Nalan lemah? Di sembilan surga, Nalan Yanran awalnya putus asa. Namun ketika Patriar klan Nalan tiba, dia mendapatkan kembali harapannya. Lin Suan mendengus dingin. Enyahlah. Jika kau berani menolong tetua kelima lagi, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan klan Nalanmu. Setelah berkata demikian, Lin Suan melancarkan pukulan dan menghancurkan tubuh tetua kelima menjadi berkeping-keping. Tetua kelima berteriak. Serangan ini hampir membunuhnya. Kamu berani. Di langit, Patriar klan Nalan sangat marah. Para tetua lainnya juga meraung. Bocah, kau berani mengancam klan Nalan. Banyak orang telah menantang klan Nalan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Anda tidak terkecuali. Di langit, puluhan tetua menekan, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekuatannya terlalu dahsyat. Penggarap keliling enam jalan memuntahkan darah dan terlempar. Bahkan ada lebih banyak retakan di tubuhnya. Sepertinya kamu bertekad untuk bertarung. Wajah Lin Suan dingin. Tubuhnya bersinar, dan dia langsung menyerbu ke sembilan langit. Tombak penghancur besar diarahkan kepada salah satu tetua. Kamu sedang mencari kematian. Orang itu meninju, dan yang lainnya mengikutinya. Pertempuran besar pun terjadi seketika. Di bawah, tetua kelima melihat pemandangan ini dan mencibir. Jiwanya keluar dari sarungnya, dan dengan cepat menyatu dengan cahaya ungu di altar. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri. Di luar, Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun dia kuat, ketika puluhan tetua menyerang bersama, itu benar-benar sangat menakutkan. Wajahnya dingin. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan meraung saat cincin pegangan di tangannya hancur berkeping-keping. Jiwa pedang naga agung dipanggil lagi, dan menyerap energi tak terbatas, melepaskan cahaya yang mengerikan. 4.858 Aura ini, pemimpin keluarga nalan ketakutan. Puluhan tetua juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka benar-benar tidak menyangka pihak lain mampu melepaskan serangan pedang yang begitu mengejutkan. Menghindari. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Serangan pedang ini telah menyerap cukup banyak energi. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi terbelah. Para tetua itu bagaikan layang-layang yang bergoyang tertiup angin, dan langsung terbang menjauh. Lima tetua berubah menjadi kabut berdarah, jiwa mereka hancur oleh serangan pedang. Langit dan bumi terbelah, dan hujan darah pun turun. Tetua yang tak terhitung jumlahnya meraung. Mata pemimpin keluarga nalan memerah. Serangan pedang ini telah membunuh lima tetua. Itu terlalu mengerikan. Wajah Lin Suan juga pucat. Tubuhnya bergoyang, dan dia memuntahkan tiga suap darah. Meskipun ada energi eksternal yang menyediakan jiwa pedang naga besar, tekanan pada tubuhnya juga sangat besar. Hanya tubuh ilahi sembilan yang yang dapat menahan serangan ini. Jika tidak, jika itu adalah orang bijak agung lainnya, tubuhnya mungkin akan hancur sebelum dia bisa menggunakannya. Namun meski begitu, tubuh Lin Suan terbelah. Dia terluka. Namun dibandingkan dengan pihak lainnya, dia tertawa. Setelah satu serangan, lima tetua hancur, menyebabkan anggota keluarga nalan panik. Hati pemimpin keluarga berdarah. Berengsek, berhenti. Pemimpin keluarga nalan meraung, tetapi yang lainnya marah. Terutama para tetua yang tersisa, mata mereka merah. Sialan, bunuh dia. Ambillah harta karunnya dan balaskan dendam pada rakyat kita. Itu adalah kartu truf yang sangat kuat tadi. Dia pasti tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Dua puluh tetua yang tersisa bergegas mendekat lagi. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia menelan harta surgawi dalam suapan besar dan mengedarkan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Pada saat yang sama, teknik abadi yang tidak dapat dihancurkan dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Sebuah armor pertempuran abadi menutupi tubuhnya, meningkatkan vitalitasnya. Dia menghancurkan formasi susunan yang tersisa, dan energi di dalamnya melonjak keluar dan mengalir ke jiwa pedang naga agung. Serangan pedang lainnya. Tidak. Dua puluh tetua itu putus asa. Dengan kartu truf yang sangat kuat, bukankah seharusnya pihak lain kehilangan kekuatannya setelah menggunakannya sekali? Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk kedua kali? Mereka benar-benar lupa melarikan diri. Pedang itu jatuh, dan jiwa astral lima tetua lainnya hancur. Puluhan tetua yang tersisa juga terluka parah, dan wajah mereka pucat. Berhenti. Patriar klan Nalan meraung dengan marah. Dia bergegas mendekat dan berkata, kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Dia tidak dapat meneruskan pertarungannya, meskipun dia melihat Lin Suan kembali memuntahkan darah dan tubuhnya terbelah, seakan-akan hendak terbelah menjadi dua bagian. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan lain. Siapa tahu lawannya akan mampu melancarkan serangan ketiga. Situasi Lin Suan juga sangat buruk. Kekuatan formasi susunan telah menghilang, dan dia juga berada di bawah tekanan besar. Tubuh ilahi sembilan yang terluka parah, tetapi seharusnya telah mengintimidasi keluarga Nalan. Di langit, Nalan Yan Ran putus asa. Lin Suan telah membunuh sepuluh tetua inti dengan dua pedang. Ini adalah gerakan yang menantang surga. Bahkan putra mahkota mungkin tidak bisa melakukannya. Benda apa yang ada di tangannya itu? Apakah itu senjata ekstrim? Mengapa dia begitu kuat? Nalan Yan Ran menjadi gila. Dia tidak menyangka penyesalannya akan menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi keluarganya. Keluarga Nalan benar-benar ketakutan. Mereka terus mundur, ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, tanah di bawahnya terbelah dan terdengar suara tawa menyeramkan. Hahaha, nak, mati saja demi aku. Akanku beritahu kau akibat menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Suara ini datang dari tetua kelima. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi makhluk aneh. Seluruh dunia runtuh saat formasi susunan ungu besar muncul di sekelilingnya. Ia menyelimuti langit dan bumi. Aura mengerikan memenuhi udara. Patriar keluarga Nalan, Tong Meng, mengatakan bahwa tetua kelima telah menyatu dengan roh formasi. Apa yang ingin dia lakukan? Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia menatap ke depan saat sosok ungu melayang. Itu adalah bendera ungu besar dengan aura jiwa tetua kelima di atasnya. Jiwa tetua kelima telah menyatu dengan bendera ungu dan berubah menjadi roh susunan, yang mengendalikan seluruh susunan perangkap langit. Nak, akanku beritahu kau kekuatan sebenarnya dari Skytrapping Array. Bendera yang dibentuk oleh tetua kelima bergoyang. Skytrapping Array mekar sempurna dan berubah menjadi prasasti berwarna ungu. Satu prasasti menekan enam jalan tanpa pendamping. Pada saat yang sama, tiga prasasti menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan merasakan kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Dia melemparkan tinju enam jalan untuk menahan prasasti itu, namun prasasti itu hancur dalam sekejap. Percuma saja. Aku telah berubah sepenuhnya menjadi roh Array dan tidak bisa lagi menjadi manusia. Apakah menurutmu kekuatan yang kutunjukkan setelah membayar harga seperti itu akan lemah? Aku akan membuatmu putus asa. Suara tetua kelima bagaikan suara setan, bergema di antara langit dan bumi. Lin Suan dikelilingi oleh tiga prasasti, dan aura penyegelan yang sangat kuat muncul di tubuhnya. Apakah dia akan disegel? Dia berteriak dengan dingin. Topless penelan surga muncul dan menelan langit dan bumi, menghalangi tiga prasasti. Namun, situasi Lin Suan saat ini sangat buruk. Tetua kelima melihat bahwa dia telah melukai fisiknya dengan menggunakan jiwa pedang naga besar, jadi dia menyerang dengan gila-gilaan. Setelah tiga prasasti itu, sembilan prasasti lainnya turun dari langit dan menghancurkan segalanya. Di kejauhan, patriar keluarga Nalan juga menghela napas lega. Mata mereka bersinar. Setelah menekan anak ini, mereka harus mendapatkan pedang di tangannya. Terlalu kuat. Mereka semua menduga itu mungkin senjata ekstrim. Sekalipun tidak, itu adalah senjata suci legendaris yang sangat mengerikan. Lin Suan diselimuti oleh dua belas prasasti dan disegel. Tetua kelima tertawa. Ia berubah menjadi bendera besar dan terbang maju. Ia ingin membuat pihak lain mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Lin Suan berseri-seri dengan cahaya yang sangat dingin. Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat bersaing denganku dengan mengendalikan seluruh susunan dan berubah menjadi roh susunan? Biarkan saya tunjukkan kekuatan apa yang paling kuat di dunia. Hanya denganmu, apakah kamu masih punya kekuatan? Tetua kelima mendengus dingin. Dia bisa melihat bahwa Lin Suan sudah seperti anak panah yang hampir habis. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan lagi, tubuhnya akan hancur total. Namun, mata Lin Suan dipenuhi kegilaan. Kartu trufnya tidak hanya itu. Sebelumnya, dia sudah membiarkan naga merah mengambil tindakan. Sang naga merah dan yang lainnya diam-diam mengatur arai pemindah roh di rumah tetua kelima. Sebelumnya, Lin Suan tidak menggunakannya karena spirit transferring arai sangat mengerikan. Arai itu akan melahap semua urat nadiroh di bawah rumah besar dan mengubahnya menjadi energi yang kuat untuk digunakannya. Lin Suan awalnya ingin membunuh tetua kelima dan mengambil alih rumahnya tanpa menghancurkan urat nadiroh. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu mustahil. Kalau begitu, dia sebaiknya menggunakannya. Telapak tangannya membentuk segel, dan spirit transferring arai di sekitar rumah besar itu muncul dari tanah dan memancarkan cahaya terang. Dalam sekejap, urat nadiroh di rumah tetua kelima bergetar dan dengan cepat mengering dan hancur. Apa yang sedang terjadi? Tetua kelima merasa ketakutan. Dia menyadari kekuatan sky trapping arai miliknya semakin melemah. Selain menyerap kekuatan langit dan bumi, susunan itu lebih penting untuk urat roh tingkat tertinggi di bawah. Tetapi pada saat ini, apakah ada yang salah dengan urat nadiroh tingkat tertinggi? Arai pengalir roh terus memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, diagram arai muncul di belakang linsuan. Kekuatan spirit transferring arai menyatu ke dalam tubuhnya melalui arai di belakangnya. Cahaya yang sangat kuat keluar dari mata linsuan. Jiwa pedang naga agung di tangannya mengeluarkan raungan naga yang keras yang menembus sembilan langit. 4.859 Pedang pembunuh abadi. Suara dingin terdengar. Roh pedang naga itu tampak hidup saat menebas tanpa ampun. Entrapmen arai bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dan menyebar ke segala arah. Tidak, sialan. Bagaimana kekuatan ini bisa begitu mengerikan? Tetua kelima merasa ketakutan. Pertempuran jebakan, serangan yang tak tertandingi. Bendera ungu itu berkibar tanpa henti. Tetua kelima juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia menyalakan seluruh kekuatannya dan melepaskan sky trapping matix. Jutaan sky stela turun, mencoba untuk menekan pedang itu. Akan tetapi, semua prasasti dewa dihancurkan oleh pedang. Heaven trapping arrai terkoyak-koyak, dan bendera ungu pun terpotong menjadi dua bagian oleh pedang. Tidak. Di dalam bendera, jiwa tetua kelima juga terkoyak. Rasa sakit membuatnya putus asa. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak ada cara baginya untuk melarikan diri di bawah pedang ini. Dia hancur menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Lin Suan retak dan berubah menjadi kabut berdarah. Seluruh dunia terus runtuh dan hancur. Rumah tetua kelima berubah menjadi ketiadaan. Enam jalan jahat itu segera mundur. Prasasti-prasasti suci yang menindasnya hancur. Dia terluka di sekujur tubuh, tetapi dia tidak mati. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apakah tuannya sudah mati? Dia tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, pemimpin keluarga Nalan juga mundur bersama sekelompok tetua. Tetua kedelapan juga ketakutan. Apakah Dewa Gila sudah mati? Dia terkejut. Dewa Gila memiliki hubungan darah dengan Lin Suan, dan Lin Suan memiliki hubungan darah dengan Nalan Liang. Jika Dewa Gila meninggal, Lin Suan tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Dengan cara ini, Nalan Liang akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia tidak ingin mati. Namun, pemimpin keluarga Nalan tertawa terbahak-bahak. Matanya bersinar terang. Untung saja Dewa Gila mati. Bagaimanapun, Dewa Gila telah membunuh tetua kelima. Dia adalah musuh besar keluarga mereka. Terlebih lagi, dia sangat menginginkan bayangan pedang di tubuh Dewa Gila. Kematian Matgat adalah kabar baik baginya. Mulai sekarang, dia bisa menyapu dunia dengan pedangnya. Apakah dia sudah meninggal? Mereka semua hancur. Mereka mati bersama-sama. Di langit, Nalan Yanran menghela nafas lega. Namun, itu sudah terjadi beberapa kali. Sekarang, dia tidak terlalu yakin apakah pihak lain akan benar-benar mati. Kepala klan Nalan berjalan mendekat dengan langkah lebar. Ia melambaikan tangannya dan menghancurkan badai yang memenuhi langit. Beberapa celah spasial yang menimpannya diblokir oleh armornya. Dia tiba di ruang hancur di depannya dan melihat sekelilingnya, mencoba menemukan pedang naga. Namun, ia menemukan bahwa tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Apakah pedang naga menghilang? Temukan untukku. Mereka harus menemukannya bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Orang-orang di sekitarnya bergerak cepat. Namun, pada saat itu, terdengar suara. Kau ingin merampas hartaku. Mendengar suara ini, semua orang berhenti. Mereka ketakutan. Itu adalah suara dewa gila. Murid patriar klan Nalan menyusut saat dia cepat-cepat mundur. Siapa itu? Bermain trik. Mungkinkah kamu tidak mati? Ini tidak mungkin. Fisik lawannya pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Dia telah melihat lawannya berubah menjadi pulau kabut darah dengan matanya sendiri. Mengapa dia harus mati? Suara linsuan terdengar. Dia menatap ke langit dan tertawa. Aku abadi. Di antara langit dan bumi, hukum yang sangat mengerikan mengembun. Seni keabadian dengan cepat menyapu. Kabut darah yang memenuhi langit menyatu lagi, berubah menjadi sosok seperti dewa iblis yang muncul di atas sembilan langit. Raungan yang mampu menghancurkan sembilan langit. Kamu masih hidup. Patriar klan Nalan mundur, wajahnya pucat. Yang lain juga ketakutan. Jejak harapan muncul kembali di mata tetua kedelapan. Hebat. Nalan Yanran berlutut di tanah karena ngeri. Dia memang belum mati. Jika dia tidak mati, siapa yang bisa membunuhnya? Setelah linsuan muncul, ki iblis mengelilingi tubuhnya. Dia juga merasa tidak percaya. Memang, meskipun dia tidak mati akibat serangan sebelumnya, dia pasti terluka parah. Kekuatan jiwa pedang naga agung telah melampaui batas yang dapat ditahan tubuhnya. Namun, saat tubuhnya terbelah, dia merasakan kekuatan aneh. Itu adalah kekuatan seni keabadian. Kekuatan ini memungkinkan tubuhnya pulih kembali, dan luka-lukanya sembuh setengah. Itu terlalu ajaib. Pedang naga muncul di tangan linsuan lagi. Dia menatap Patriar Klan Nalan seperti dewa iblis. Kamu mau pedang ini? Pedang ki muncul, menembus langit dan bumi. Murid Patriar Klan Nalan menyusut. Pedang inilah yang membunuh 10 tetua inti dan membunuh tetua kelima dengan satu pedang. Bagaimana dia bisa lupa? Saya pikir Anda salah paham. Saya hanya khawatir apakah Anda sudah meninggal. Patriar Klan Nalan tertawa dua kali. Karena kamu masih hidup, itu bagus. Kau telah membunuh tetua kelima, Klan Nalan kami tidak akan meneruskan masalah ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi bersama orang-orangnya. Lin Xuan mencibir. Tidak melanjutkan masalah ini. Beranikah Anda untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Tetua kelima memang pantas mati, tetapi Anda malah membawa orang untuk mendukungnya. Bagaimana Anda harus dihukum? Patriar Klan Nalan juga marah. Dia berbalik dan berteriak dingin. Kamu ingin menghukumku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku adalah Patriar Klan, dan tetua kelima tidak dapat dibandingkan denganku. Kau sudah berusaha keras membunuh tetua kelima dan kau masih mau membunuhku. Mendengar ini, aura dingin muncul di mata Lin Xuan. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul di belakangnya. Itu bisa menelan langit dan bumi. Kalau saja sekarang kau berada di markas Klan Nalan, aku tidak akan bisa membunuhmu. Tapi sekarang kau di sini. Jika aku ingin membunuhmu, meskipun aku harus membayar harganya, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Brengsek! Wajah Patriar Klan Nalan pucat, dan pupil para tetua lainnya mengecil. Memang, tidak ada markas besar keluarga di sini, juga tidak banyak sumber daya dan senjata suci. Jika mereka bertarung di sini, itu tidak bijaksana. Ayo, orang-orang itu terbang ke udara satu demi satu. Namun, Lin Xuan telah membuang botol penelan surga. Sebuah pusaran hitam tak berujung muncul di sekelilingnya, seolah-olah bisa menelan segalanya. Kau berani menghentikanku. Meskipun kau sudah pulih dan tidak mati, kau sudah terluka parah dan sudah di ujung tanduk. Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Patriar Klan Nalan meraung. Dia tampaknya telah melihat rahasia Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum. Ya, aku terluka parah, dan kekuatanku tidak sebaik sebelumnya, tetapi jika aku membakar hukumku dan bertarung mati-matian. Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat menghalangi kekuatan pedang ini. Hasil terburuknya adalah kehancuran bersama. Tapi apakah kamu ingin mati? Dia memandang ke arah 20 orang tua itu. Wajah para tetua tampak jelek. Dengan begitu banyak tetua inti, tidak ada gunanya mati bersama pihak lain. Lin Xuan berkata, kamu ingin hidup. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Aku tidak akan menyalahkan semua tetua, tetapi kalian harus bergabung untuk membunuh leluhur ini. Jika tidak, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Wajah Patriar Klan Nalan menjadi sangat buruk rupa. Wajah 20 orang tetua itu juga serius. Pada saat ini, seorang tetua bertanya dengan dingin, bisakah kami mempercayaimu? Lin Xuan berkata, demi dewa gila, aku bersumpah tidak akan membunuhmu. Patriar Klan Nalan ketakutan. Dia melihat para tetua di sekitarnya dan berkata, sialan, apa yang ingin kalian lakukan? Kau ingin mendekatiku? Apa kau tidak takut dihukum oleh peraturan klan? 4860. Semua tetua di sekitarnya memasang ekspresi dingin. Patriark, bocah ini benar. Jika kita bergerak melawannya, kita semua akan binasa bersama. Itu akan terlalu tragis. Jadi mengapa Anda tidak mati dan membantu kami semua? Orang lain keluar dan berkata, benar sekali. Sebagai kepala keluarga, Anda harus memikirkan keluarga. Jika kita semua mati, kita semua akan mati. Keluarga Nalan akan tamat, jadi kita harus hidup. Suara orang-orang ini dingin. Wajah kepala keluarga Nalan menjadi sangat jelek. Dia menatap Lin Suan, Sialan, aku akan membunuhmu. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan anak ini di depannya. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh keluarganya sendiri. Lin Suan mencibir dan mundur. Dia berkata, cepat dan serang. Setelah tiga detik, aku akan menyerang kalian semua. Murid-murid tetua lainnya mengerut ketika mendengar ini. Mereka menyerang. Sambil meraung, mereka menyerbu ke arah kepala keluarga Nalan. Sialan, kepala keluarga Nalan langsung terpental dan muntah darah. Dia menggertakan giginya dan melarikan diri ke arah keluarga itu. Dia hanya bisa bertahan hidup jika dia kembali ke keluarganya. Akan tetapi, karena orang-orang itu sudah menyerang, mustahil membiarkan mereka kembali. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Jadi orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Meskipun kepala keluarga Nalan sangat kuat, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin tetua. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Lagi pula, dia tidak memiliki jiwa pedang naga seperti Lin Suan. Dia tidak memiliki senjata ekstrim. Maka, ia muntah darah dan tubuhnya yang mundur hancur. Aku benci itu. Dia meraung ke langit. Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga akan berakhir seperti ini. Lin Suan berdiri di kejauhan dan menyaksikan kejadian ini. Dia mencibir. Dia tidak bermaksud menyerang pihak lain. Namun, pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya. Pada saat kritisnya, dia ingin membunuhnya dan bahkan ingin merebut jiwa pedang naganya. Lin Suan tidak bisa mentolerirnya, dia hanya bisa mengirim pihak lain ke neraka. Terlebih lagi, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Lebih dari selusin tetua menyerang bersama, tetapi tetua kedelapan tidak. Tetua kedelapan berdiri di sana dengan kaget. Dia tampak benar-benar tercengang. Tetua kedelapan adalah kakek Nalan Liang, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Itu bisa dipupuk. Mata Lin Suan berkedip. Sebelumnya, ketika keluarga Nalan menyerangnya, tetua kedelapan tidak melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwa tetua kedelapan bersedia berdiri di pihaknya. Sekarang keluarga Nalan mengepung Patriark, pihak lain tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa pihak lain peduli dengan kebaikan. Oleh karena itu, Lin Suan segera menemukan sebuah ide. Pertarungan di depan sangat mengerikan dan menegangkan. Patriark klan Nalan mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan membakar nyawanya untuk membunuh dua tetua. Para tetua yang tersisa menjadi gila dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, Patriark klan Nalan dimusnahkan sepenuhnya. Apakah sang Patriark telah jatuh? Tetua kedelapan dan yang lainnya terkejut. Para tetua lainnya berlumuran darah dan memiliki ekspresi yang ganas. Mereka menoleh untuk melihat Lin Suan dan bertanya dengan dingin. Apakah ini cukup? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Baiklah, tetapi saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Apa yang sedang terjadi? Sekitar selusin tetua di garis depan mengerutkan kening. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Patriark klan Nalan telah dibunuh olehmu. Klan Nalan tidak memiliki pemimpin. Aku khawatir keadaannya sangat buruk. Oleh karena itu, Patriark baru harus segera dipilih. Saya telah memutuskan untuk menjadikan tetua kedelapan sebagai Patriark. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah belasan tetua berubah drastis. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia adalah tetua agung. Sebelumnya, dia adalah orang pertama yang berdiri dan menyerang Patriark. Meskipun dia tidak ingin mati bersama Lin Suan, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Patriark. Dengan begitu, dia akan menjadi yang terkuat dan memiliki status tertinggi. Dia bisa dengan mudah menjadi Patriark baru. Dapat dikatakan bahwa ia bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun, dia tidak menyangka bahwa tetua kedelapan akan menjadi Patriark. Mimpinya hancur. Mata tetua agung memerah. Dia berkata dengan dingin, siapa yang akan menjadi Patriark adalah urusan klan Nalan kita. Kalian tidak bisa mengendalikannya. Ya, saya tidak bisa mengendalikannya. Namun, saya telah merekam adegan pertempuran sebelumnya dengan Arrai. Jika pemandangan yang terekam oleh susunan ini disebarkan, terutama ke klan Nalan, apakah menurutmu kamu masih memenuhi syarat untuk menjadi tetua? Apa? Begitu kata-kata itu terucap, pupil mata tetua agung mengecil. Wajah belasan tetua lainnya juga menjadi sangat jelek. Sialan, mereka bergegas mendekat dalam sekejap. Lin Suan mengeluarkan pedang naga besar dan berkata, apakah kamu ingin mati? Aku akan membantumu. Merasakan aura mengerikan dari pedang naga besar, semua orang itu berhenti. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Sialnya, mereka mendapati bahwa mereka telah melompat ke dalam lubang besar yang sudah digali oleh pihak lain. Sekarang mereka berada dalam dilema. Mereka tidak punya keberanian untuk bertarung dengan Lin Suan, dan mereka tidak berani menyebarkan adegan yang direkam oleh Arrai. Begitu ini terjadi, mereka akan menjadi musuh klan Nalan. Sialan, geram sang tetua agung dengan marah. Lin Suan mendengus dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera biarkan tetua kedelapan menjadi patriark. Pada saat yang sama, aku menjamin bahwa status aslimu tidak akan berubah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menghancurkan segalanya. Pokoknya, yang kurang beruntung adalah klan Nalan. Aku tidak akan kehilangan apapun. Lin Suan mencibir. Para tetua lainnya tentu saja mengerti bahwa dewa gila ini tidak ada hubungannya dengan klan mereka. Bahkan jika klan Nalan mereka hancur, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Jadi orang-orang ini memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk menggertakkan gigi. Oke, kita setuju untuk membiarkan tetua kedelapan menjadi patriark. Begitu kata-kata ini keluar, sang tetua agung langsung marah, tetapi kini tak seorang pun mendukungnya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan enggan. Biarkan tetua kedelapan menjadi patriark terlebih dahulu. Namun, kekuatannya lebih kuat dari tetua kedelapan. Dia bisa diam-diam mengolah kekuatannya sendiri. Suatu hari, dia akan mengambil alih kembali posisi patriark. Dan dewa gila ini, dia tidak akan membiarkan tetua agung pergi. Jejak niat membunuh muncul di matanya, tetapi segera menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap, tetapi bagaimana itu bisa disembunyikan dari mata Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Tetua agung sebaiknya tidak bertindak diam-diam. Kalau tidak, dia bisa menjamin bahwa pihak lain akan mati dengan menyedihkan. Di depan, lebih dari selusin tetua datang ke sisi tetua kedelapan dan membungkuh. Patriark secara tidak sengaja jatuh dalam pertempuran. Tetua kedelapan sangat dihormati dan cocok untuk menjadi patriark. Kami sekarang telah memutuskan untuk membiarkan tetua kedelapan menjadi patriark baru dan menerima segel patriark. Cincin penyimpanan patriark klan nalan diambil alih, dan segel ungu terbang keluar darinya. Itu adalah simbol identitas patriark. Pada saat ini, mereka akan menyerahkannya kepada tetua kedelapan. Tetua kedelapan benar-benar tercengang. Sejujurnya, dia terkejut dengan kejadian sebelumnya. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi patriark. Dia menatap dewa gila dan ingin mengatakan sesuatu. Lin Suan berkata, Tenanglah dan jadilah patriark. Mulai sekarang, klan nalan adalah milikmu. Jangan khawatir tentang tujuanku. Aku mendukung Lin Suan, dan cucumu serta Lin Suan adalah teman baik. Inilah alasannya. Tubuh tetua kedelapan bergetar hebat. Ternyata itu karena Lin Suan, dan cucunya memang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Lin Suan. Dia tidak menyangka kalau kejadian hari ini adalah karena cucunya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih telah menonton!